Haram menyarah, wajah sampai kapting Lamun tanah banyu kita keada handak di lincai uram Jangan pacakut papadaan kita Lamun handak tulak menyarang walandang Baikat hati di tali sindat Jangan mati paharatan buka Matilah kita di jalan Allah Siapa neng bebaik-baik lawan walandah Tujuh keturunan keada aku sabar Lamun kita sudah sepakat handak mahinik walandah Janganlah walandah dibaring muha Badalah sepakat urak gul Lamun menyarah, keada Haram di jamah walandah Haram diriku dibancar Haram negeriku dijadah Haram menyarah Wajah sampai kapting Desa kalahan ini Sangat terpencil, sangat jauh dari perkotaan Dan masyarakat kami beraktifitas Ataupun mau ke sekolah selalu menggunakan perahu Kebasahan, kena golombang Pernahai merasa sedih sekolah harus pegajukung Cuma perjuangan untuk sekolah Ianya harus tetap mau Desa kami terpencil seperti Besa Benua Riam, Artain, dan Pao Desa kami terputus ini di paling ujung Tapi tengah-tengah paling ujung Kami mempunyai tekat untuk melepas desa ini dari terisolir Desa kalahan ini desa yang punya sejarah panjang Saat dimangunnya waduk Riam Kanan ini Dimana dulunya di waduk ini desa-desa tersebut begitu ditenggelamkan Sehingga desa tersebut dipindahkan ke daerah tinggi Namun jaring jalan atau akses jalan darat 10 desa di kecamatan Arenio ini Belum terhubung jalan darat dengan desa lain Atau ibu kota dari Kabupaten Banjar itu sendiri Kodim 16 Banjar bersama pemerintah daerah Kabupaten Banjar Memilih lokasi ini untuk menyelesaikan tugasnya pemerintah Dalam rangka memberikan kesetaraan Atau kesejahteraan yang sama Yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Banjar ini sendiri Kami membuka badan jalan sepanjang 9,9 km dengan lebar 8 meter Kemudian melaksanakan pengerasan jalan sepanjang 2 km dengan lebar 3 meter Kemudian pembuatan parit sepanjang 2 km Sasaran tambahan kami juga melaksanakan rehab rumah tidak laikuni Kemudian peningkatan fasilitas masjid Kemudian peningkatan fasilitas sarana olahraga Kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan non-fisik Yang berupa penyuluhan maupun sosialisasi Harapan kami dengan adanya sosialisasi ini Ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat Sehingga potensi-potensi yang ada di desa ini bisa lebih dikembangkan lagi Sekolah anak-anak di Kalan ini perlu perjuangan besar untuk sekolah Biasanya ibu naik perahu untuk ke sekolah Naik perahu juga tidak gampang Bisa kerusakan mesin ataupun lain-lain Padahal itu rajin kebasahan karena golongbang Ada juga rajin itu habis minyak Kayak tadi habis minyak juga Kekaringan rajin kadang berhidat lawan kawan Kadang rajin bakal yuk selaman sampai ketepian Kalau SD kan ada di desa Kalau yang SMP bisa di Benua Riam itu menggunakan peloto Nah dengan menggunakan peloto Dukung kurang lebih perjalanan 30 menit Itu tergantung cuaca Kalau cuaca hujan otomatis bertedur-turur Menepi lihat kondisi alam Kalau kondisi alam tidak melihat maka mungkin tidak akan bersekolah Akhirnya desa Kalaam ditunjuk mendapat program TMMD Alhamdulillah jalannya sudah terbuka Terhubung menuju desa Artaid Benuliam Tembus desa Apuai Terima kasih untuk bapak-bapak TNI Setelah membangunkan jalan untuk kami Supaya lebih nyaman Untuk ke sekolah Atau berpergi kemana Jalan TMMD ini Menjawab rimpi mimpi kami Anak-anak desa Kalaam Rasanya kadang-kadang kata yang paling bagus Dan kita mencapkan selain menerima kasih Ada satu momen yang sangat mengharukan Kami mungkin bisa merasakan bagaimana Rasa gembiranya seorang ibu Yang selama 22 tahun menempati sebuah rumah Bahwa dia sudah berusaha mengumpulkan uang Menyicil selama 20 tahun Namun belum kesampaian untuk memperbaiki rumahnya Sama orang hantak juga ya Ulan kata kwa minjang kwa sabak orang pang Januakan orang roh padi Dulu sedih teribat Syukur Alhamdulillah orang berbentuk Ya itu rumah aja Pak E Berapa lawasnya sudah enak membaiki aja Sedangkan ulun baulah rumah ini Pak E Yang menukar kasawnya lawan galagarnya Itu aja ulun menukar itu dibari Sebertahan itu lisa buku Sabuhan rumah itu ulun dibari aja Begitu kami datang memperbaiki rumah tersebut Terlihat bagaimana gembiranya mereka bahwa mimpi mereka yang tidak pernah mereka bayangkan selama ini Bisa terwujud dengan kehadiran bapak-bapak TNI ada di kampung mereka Disanalah kita TNI harus hadir menjadi solusi Melalui program TMMD yang digagaskan TNI inilah sebagai bentuk kehadiran Korem 101 Antasari bersama dengan pemerintah di wilayah Kalimantan Selatan Agar pembangunan di seluruh wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dapat terwujud secara rata TNI akan selalu hadir di tengah-tengah kesulitan masalah Hari ini saya bersama dengan anak-anak SD Dari SD ini terpancar bahwa kebahagiaan mereka Khususnya saya tanya dengan adanya kehadiran kita TMMD Jalan sudah mulai terbentuk Kemudian ada juga mobil yang disini tadi Mobil bisa masuk kesini dan sore digunakan untuk adik-adik jalan-jalan Ini merupakan kebahagiaan bahwa jalan yang dibuat oleh Kudim Dalam rangka TMMD ke-118 ini sangat bermanfaat Sasaran fisik adalah hanya sebagai sarana Utamanya adalah kita sasaran non-fisik Yaitu kemanugalan TNI dan kaya Pembangunan ini menjadi dampak yang baik Yang berkat Yang sebelumnya di desa Benwariam Dan di desa Kalaan Dan pembangunan bisa berlanjut Sehingga rangkaian jalannya juga bisa terus terhubung Pemerintah daerah menginginkan seneguitas ini juga terus berlanjut Sehingga nantinya pembangunan yang tidak bisa dikaper oleh pemerintah daerah Dan bisa dikaper dengan pertemuan dan kaya Kita ingin agar kita dekat dengan masyarakat Makanya kita bersama-sama tinggal di tempat masyarakat yang ada Jadi masyarakat menjadi induk semang buat kita Dan masyarakat juga mengetahui bagaimana Pinerja TNI yang dilakukan di sana Bersama-sama untuk bangun desanya Untuk mesejarahkan masyarakat yang ada di situ Terima kasih telah menonton!